Pakar kerja dan paman tersangka Peggy Setiawan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kian hari, penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu kian bergulir. Kini, Suharsono selaku rekan Peggy, serta Ibnu dan Suparman selaku paman Peggy datang ke Polda Jawa Barat. Keterangan ketiganya diakini dapat meringankan Peggy. Menurut mereka, Peggy berada di Bandung saat peristiwa penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon terjadi. Kala itu, Peggy bekerja sebagai kuli bangunan. Menurut rekannya, Suharsono, Peggy sempat mengantarnya ke jalan raya di Bandung pada 27 Agustus 2016. Ini yang tidur, nggak ikut ngantar, tapi setelah bangun, jam 12 ngelir, bangun, lihat Peggy tidur dekat pintu. Ya, jam 12 malam, tanggal 27 Agustus 2016 malam, gitu ya. Sementara itu, ya. Selain keterangan bukti apa-apa yang dibawa Pak hari ini, Pak, untuk pemeriksaan? Hari ini sih, saksi saja ya. Kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Belum lama ini, muncul video kesaksian Mel-Mel, sosok yang mengaku teman Eki dan mengetahui kronologi penganiayaan Vina dan Eki. Tetapi keluarga Vina tidak mengenal Mel-Mel karena tidak mengetahui pasti siapa saja teman almarhumah. Saya juga tidak begitu mengetahui teman-teman adik saya yang di luar, gitu. Jadi ya, pasti ditelusuri sih. Tapi pengetahuan dari keluarga Mel-Mel itu sosoknya seperti apa sih? Apakah laki-laki atau yang kayak ramai di sekarang? Kalau yang saya lihat dari, pernah kan ada teman yang ngirim juga kan ini, Neng katanya buat bukti gitu, kayak macam-macam. Itu yang saya baca itu ya kayak perempuan sih. Berarti sejauh ini yang diketahui oleh pihak keluarga Mel-Mel itu perempuan? Iya, karena dari postingannya menunjukkan dia kayak perempuan. Tapi sebelumnya Mel-Mel belum pernah kayak ke rumah atau cetein sendiri tahu? Saya belum tahu, karena yang ke rumah itu gak lama dari kejadian itu ya dua orang itu yang saya bilang. Satu sedikit lemuk, satu badannya mirip gitu kayak linduk kecil. Tapi belum tahu namanya siapa? Belum.